Intro Penjabat Bupati Merojambi Bahyuni Deliansa mengingatkan kewaspadaan terjadinya bencana hidrometeorologi memasuki musim hujan. Mengingat seluruh wilayah Merojambi saat ini berada pada musim hujan. Bencana hidrometeorologi yang sering mengintai yakni banjir, angin puting beliung dan longsor. Semua masyarakat diminta untuk mewaspadai bencana tersebut dengan gotong royong membersihkan lingkungan. Di awal musim ini, Kabupaten Merojambi masih berada pada status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Sementara itu, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi, di musim hujan tahun ini intensitas curah hujan secara umum berada pada 200 hingga 300 mm per satu bulan. Meningkatnya curah hujan harus diwaspadai masyarakat, terutama mereka yang berada di kawasan sungai dan di dataran tinggi. Belum ditetapkan. Kalau kondisi cuaca hari ini sampai dua minggu ke depan, berarti status siaga kahutlah terkait kebakan hutan dan lahan, otomatis kita dapat. Kalau kondisi nanti dari Desember memang harus membutuhkan siaga darurat hidrometeorologi basah, hujan, longsor dan puting beliung, nanti saya lapor Pak Gunung untuk dikatakan statusnya dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat. Untuk Mori Jambi sendiri seperti apa, ada anggaran khusus Pak untuk... Ada di sini, ada. Berapa kondisarannya? Oh, saya angkanya tanya sama, tapi ada. Ada Pak. Ya? Terima kasih.